Buah tin merupakan buah asli Arab, karena itu, buah tin termasuk pohon yang tahan terhadap banyak panas. Buah ini memiliki kandungan seperti komarin yang dapat mencegah kanker. Bagi Anda yang ingin menanam buah tin, berikut ini cara menanamnya. Pertama, bibit buah tin. Bibit buah tin bisa didapat dari biji dan vegetatif yang diopulasi dan cangkok. Jika Anda ingin menanam sebaiknya pilih yang berasal dari vegetatif, karena memiliki sifat sama seperti induknya, dan tentu saja akan berkuah lebih cepat dibandingkan dengan perkayakan biji. Pilihlah bibit yang sehat, berdaun hijau sehat, berbatang tegak dan besar, dan tentunya hibah sama dan penyakit. Dua, penanaman. Buah tin hidup di tempat tanah, sehingga usahakan area tanah buah tin merupakan area yang terkenal sinar matahari langsung dan maksimal. Pilihlah penanaman pada akhir musik pemujian, agar mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Siapkan pot yang berdaun meter 50 cm. Usahakan pot dari tanah liat karena dapat menjaga kelembapan tanah. Masukkan becahan genting di laser pot. Masukkan media tanam berupa tanah sekam dan seragut kelapa dengan pergandingan 1 banding 1 banding 1. Setelah media tanam terisi setengah gigi pot, masukkan bibit di tengah pot dan timbul kembali dengan media tanam sampai menentuh bibir pot. Tiga, penyiraman. Pohon buah tin tidak memerlukan penyiraman yang terlalu sering. Saat musim penghujan, pohon tin tidak memerlukan penyiraman sama sekali. Untuk musim kemarau hanya perlu disiram 4 hari sekali. Empat, pemubukan. Pada awal penanaman, buah tin memerlukan bubuk dasar dan bubuk daun dengan dosi yang disesuaikan keat besarnya pohon. Jika sudah memasuki usia 2 tahun, buah tin diberikan bubuk kandang yang akan mempercepat pembuahan buah. Tema penanganan penyakit dan hama. Salah satu penyakit pohon tin yakni adalah penyakit daun. Pohon yang terserang daun akan menguning, kering, dan berguguran. Penanganannya dengan memakas daun yang terkena penyakit tersebut, jika dibiarkan, penyakit akan cepat menuler sehingga penyakitnya sepuluh daun mati dan berguguran. Selain penyakit damur, nama yang biasanya menyerang adalah hama penyerek. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengertikan ubat tanaman pada bagian batang pohon tin. Terakhir panen. Sebuah pohon tin yang sudah dewasa, ditempatkan tempat terbuka, mampu tumbuh hingga mencapai 35 meter. Dan biasanya satu pohon buah tin akan memasuki usia panen ketika memasuki usia 4-5 tahun. Demikianlah ulasan mengenai cara menanam buah tin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!